Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati menyampaikan rasa bela sungkawa atas peristiwa kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Nike mengonfirmasi bahwa hingga Sabtu 4 Maret 2023 sore korban meninggal dunia dalam peristiwa itu mencapai 18 orang. Hal itu disampaikan Nike Widiawati usai menjenguk korban luka di rumah sakit pusat Pertamina, Jakarta. Nike menyampaikan bahwa pihaknya dan seluruh jajaran Pertamina menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas terjadinya insiden ini. Nike mengatakan hingga kini ada 35 orang yang tengah menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Pada korban tersebut tersebar mulai dari 25 orang dirawat di RSPP, di Rumah Sakit Pertamina Jaya 2 orang, di Rumah Sakit Koja 3 orang, RSCM 1 orang, RS Tugu Koja 2 orang, dan Rumah Sakit Pelabuhan 2 orang. Saya dan saya yang mengatakan Pertamina menjenguk korban luka di Rumah Sakit Pertamina Jaya 2 orang. Menyampaikan bahwa pihak-pihak yang kita satu-satu, namanya insiden kebakaran pihak di Rumah Sakit Pertamina Jaya 2 orang, di Rumah Sakit Pertamina Jaya 2 orang, RSCM 1 orang, RSCM 1 orang, RSCM 1 orang, RSCM 2 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 orang, RSCM 1. Ini dapat tempat terbaru untuk orang suku bangunan bawah, kebangunan bawah, kebangunan bawah, dan kepada pelbagai yang diinggarkan, semoga Allah memberikan kekuatan kesatuan dan berikan kekuatan. Terima kasih Terima kasih Terima kasih